Halo semuanya, halo semuanya Dimana pun kalian berada Selamat datang di Will Bros React and Gaming Oke guys, sebelumnya ya Buat kalian yang nanyain gue Bang kapan live stream, bang kapan live stream Eh bentar, gue ngambil kacamata dulu Soalnya agak-agak burung ya guys ya Ya gue lanjutin, jadi buat kalian Yang selalu nanya bang kapan live stream Sorry banget nih ya, sebelumnya nih ya Gue gak punya waktu I don't have time to upload I don't have time to edit video Because I have something to do I'm going to work Sorry banget ya Dan mungkin kali ini Gue akan upload-upload video lagi Dan gue disini pun juga ganti konten ya guys Saya gak cuma gaming doa guys Tapi juga nge-react sebuah video Dan videonya itu random Bisa diambil dari video dari tiktok Kemudian juga bisa dari instagram Maybe youtube real Maybe juga dari facebook Atau bigolive Oh bukan bigolive Sorry Maksudnya Maksudnya instagram real gitu ya guys ya Oke jadi Semoga dengan konten gue yang baru ini Bisa menghibur kalian semua Karena gue yakin juga sih guys Untuk nge-reactin video itu Pasti akan membuat Kalian Something fun gitu ya Karena beberapa orang pun juga Udah mulai Apa namanya Kayak Kayak Saya bangun Selalu melihat video real Entah itu di youtube Entah itu di tiktok Kayak gue juga Seperti itu guys Jadi Lebih baik kita Bareng-bareng aja Kalau mau nonton video real guys Siapa tau ada yang lucu Atau ada yang informatif Gitu ya kan Bisa bagi-bagi Gak guys Jadi Ayo kita coba react Untuk video ya guys Jadi disini Gue ngambil dua platform ya guys ya Yaitu instagram dan tiktok Karena memang dua aplikasi ini Yang sering banget Gue pake untuk keseharian gue ya guys ya Untuk ngeliat video Apa namanya video real ya Dan video-videonya pun Juga ada video yang lucu Kemudian juga ada video-video Yang informatif Seperti ini guys Kalau informatif guys Jadi di instagram gue ya guys ya Gue ada follow Instagram namanya Jangsan ID Ini adalah Seputar Kerja di Jepang guys Dan disini Dia mau ngasih tau Kenapa gedung di Jepang Kalau lagi gempa gede Itu gak hancur gedung ya guys So this is the answer guys Nah ini nih guys Gue dulu tuh pernah Baca Ya bukan baca sih sebenernya Baca dan juga nonton videonya guys ya Jadi ada alasannya Kenapa Jepang itu kuat Bangunannya kokoh Bangunannya Bukan karena Memang bangunannya itu Lebih kuat dari Negara lain sih gitu ya Enggak Cuman dia itu ada caranya Di bawahnya bangunan guys Ada alat ini guys Jadi ketika Gempa itu Kan yang kena Kan bawahnya Nah jadi Ibarat kita ngomongnya Basement lah Basement di bawah gedung itu Bergerak Tetapi Yang ininya nih Itu dia ada celah Antara Tanah Dan juga gedung Ya jadi misalnya ini tanahnya Ini gedungnya nih guys Nah kalau gempa yang gerak ini doang nih Bukan berarti yang ini gak gerak ya guys Tetap gerak Cuman gak sekenceng yang di bawah Maksudnya kayak basement nih Bener kan kata gue Kayak basement nih Ya gue ngomongnya basement lah Gak tau sih sebutannya apa Ini buat kalian yang gak tau aja ya guys Ya bukannya gue Gue mau so tau atau apa Tapi buat kalian yang masih gak tau Begitu ya Takutnya gue nanti dibully Lu so tau lu bang So ngajar yang gue ditau gitu ya Gue cuman ngasih tau doang Yang buat gak tau gitu Nah bukan berarti gak gerak guys Yang di atasnya pun juga gerak Cuman gak parah Untuk meminimalisir Kehancuran gadung Nah bukan berarti yang di bawahnya juga gak bisa hancur guys Bisa hancur nanti diganti gitu ya guys Ya oke ini salah satunya guys Kita ngeliat dari Real maybe Jika kamu tidak memimpin wanitamu Wanitamu akan memimpinmu Dan wanita akan memimpinmu Kepada kebuntuan Wah emang bener gak sih buat wanita nih Coba Biasa kan kalian suka gak terima deh Dengan kata-kata seperti ini Coba serang dong Sebab mereka dominan memutuskan sesuatu Berdasarkan perasaan Bukan pemikiran Oh kalau itu sih sebenarnya bener Cuman Nah gak tau udah gue Coba kita ngeliat Pria yang lemah akan membuat wanita menjadi maskulin Di zaman modern yang penuh kekacauan dan kelemahan semakin banyak pria feminim LGBT Hebencong Transgender Fuck this shit I'm out Kita lagi tinggi liat buah Raja itu dilahirkan bukan diciptakan oleh keadaan Karena itulah kau lahir sebagai pria Anjaks gila gue suka Makasih puns Kita kasih Teteo Beberapa orang menganggap Biaya pernikahan itu Yang terpenting Padahal kajian pernikahan lebih penting Agar pria mengerti tanggung jawab That's it man Zaman sekarang itu Kenapa ya dipikir Gak cuma zaman sekarang sih Memang dari dulu sih Cuman kenapa harus dari dulu sampai sekarang gitu loh Pemikiran ini masih Terlahir di Otak-otak manusia plus 62 gitu ya Kenapa kalian harus cepat-cepat menikah Ketika kalian Maksudnya kayak biayanya itu masih belum mencukupi Why man Why Karena buat gue Di umur Kalian yang 35 tahun tuh Masih belum dibilang telat untuk menikah guys Ya Kenapa Kalian itu lebih memilih Nika muda tapi gak punya duit Dan In the end Kalian akan kesulitan ya Untuk bertahan hidup Or maybe you will die All of you Or Kalian udah punya semuanya Dan kalian siap untuk menikah Which one do you choose Kalo gue sih Mendingan Meskipun gue umur 35 tahun ya Baru nikah Tapi semuanya udah bisa tercukupi Ya gue sih gak Gak apa-apa ya Biasanya ini sih keren juga Sades Komen ya bro Coba kita lihat ini Riset lagi Kebanyakan perusahaan yang dipimpin wanita Jauh lebih profit dari laki-laki Why don't know about this Gue gak tau buat ini Gue gak berani komen apapun Gue takutnya juga digitak sama netizen ya Sekian fakta Hari ini lanjut besok pagi Oke siap Berarti kita langsung ke next Coba next Coba next Coba kita ulang Coba kita ulang Sorry sorry Saya gak pernah ngeliat Saya gak pernah ngeliat wanita Dia gak pernah ngeliat wanita Mengubah cowok yang miskin menjadi kaya Tapi dia sering banget ngeliat Pria kaya Yang membuat wanita miskin menjadi kaya Ini adalah kejadian yang sering terjadi di plus 6 2 Kalian setuju gak Kalau kalian gak setuju Yaudah coba chat di kolom komentar Ini gue setuju sih guys Karena Ini bukannya Mau ngejudge atau apa sih ya guys Karena yang memang Yang gue liat kaya begitu Dan Gue pernah baca deh kaya Gak tau itu beneran atau enggak Fakta Fakta itu mengatakan Perselingkran itu banyak dilakukan oleh perempuan Karena perempuan itu yang pertama Penasarannya tinggi Yang kedua Yang kedua Bosannya cepet Yang ketiga Kalau dia ketemu yang lebih Dia akan nempel ke yang lebih Iya gak sih Kalau kalian setuju Coba deh Komen di kolom komentar Gue gak bisa ngomong apa-apa sih Gue cuman setuju-setuju aja Gitu loh Dan kebanyakan juga perempuan zaman sekarang itu Kayak Cepet dong Dikahin gue Nafkahin gue Makanya banyak banget kan Yang di video-video itu Cewek itu Ngeupload videonya Yang seksi-seksi Supaya dia cepet naik Dan alasan lain ya Supaya banyak yang nikahin dia Dan akhirnya Dinafkahin gitu loh Dan gue paling gak demen dengan Dan gue Gue paling gak demen dengan Tipe wanita yang kayak gitu She is understand as protect her at all cost Men are in love Women are in business Bosat ini katakannya dalam banget ya Ya Ini katakannya dalam banget nih guys Ya Buat kalian yang Pernah melihat cewek matre gitu Ini kata-katanya Ini Gua set dalam banget brother Ya Men are in love Women are in menis Gak peduli muka lo Mau kayak kodok Mau kayak ketiak Mau kayak pantat Mau kayak apa juga ya Kalau lo banyak duit Udah fix Lo jadi berlian buat itu wanita oke Bentar nih Nah Ini Ini kayak yang di tiktok loh Siapa ya namanya Ada juga yang mirip Dia lupa gue namanya Persis kayak dia nih Anjir kok matanya bisa kayak gitu ya Sumpah gue gak bisa Anjir sakit banget mata gue Ini item-item gimana ceritanya bisa kebawa begini Kita lihat Mudah-mudahan jadi terkenal ya Reza Banyak rezekinya Panjang umur Wah saya sekolah ya Reza Oh banyak yang Banyak yang Oh ini namanya Reza Oke oke Banyak anjir yang Banyak yang dukung dia Coba gue harus kayak dia dulu ya Oke next next Oke kembak kita cek-cek yang lain Kita cek-cek yang lain Kita cek yang lain Kita ngeliat di bagian explore Like what I said before brother Sangat informatif guys Langsung disuguhin sama vanila coklat latte Ini yang gue maksud guys Yang gue ngomongin itu ya guys Banyak cewek yang kayak begini-begini Untuk mendapatkan Mata para pria yang Ya yang banyak duit Supaya pas pede dinafkahin guys Ketika sudah dinikahin Dia gak kerja Oke tinggal di rumah Jaga anak Ya Mas beliin aku ini dong Mas beliin aku ini dong Gitu ya Terus disini ada yang komen lagi Gedenya juga punya ayengen Tip Malah ngadu gede loh Ini gue gede gak sih Kecil Next Happy birthday Ini sih siapa nih Apa Zizi Azizi Azizi dijaga tepat lapan Nama filmnya apaan Eh loh kok ini udah ada ini Ini series bang Cari aja happy birthday Ini orang Udah jelas-jelas ya Ini namanya happy birthday Nanya lagi nama filmnya apaan Godzilla Hero ini gampang banget Bikin kalian naik ke glory Julian ya Hero itu adalah Julian Oh bener anjir Julian lagi OP banget Sumpah gue mau ambil mobile legend Ketemu Julian rada-rada Jadi Kalau mau pake tank gitu ya Udah bikinnya Apa namanya tuh Dominance S juga Tetap ngalir deras coy Itu Apa namanya Kalian bisa ikutin cara ini Akar WS Untuk item pertama Kalian bisa Beli sepatu cooldown Supaya cooldown skill cut Kalian Kibran Wah skip 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 Tadi liatin Gila Si Gue ngikutin ini ya Si Aska ya Dia Gue salah satu fansnya si Aska sih Dulu itu Aska itu bener-bener kayak Apa ya Kecil Kemudian ya Gue ngeliatnya kayak ya Anak Anak yang butuh Dilindungin banget gitu Gue mau ngomong bahasanya Cuman gue takut ditampol lama Dari core buzzer nya Kayak anak-anak yang Maaf ya Bukan yang ngeliatnya Anak-anak yang Lemah lah gitu ya Karena ada badannya kurus Kemudian juga kayaknya Agak Anak ke Mami-mami-an gitu ya Cuman Gila Berubah drastis bro Gedenya Gedenya Samson Angin Bukan The Sun Ini Samson Ye Gila Orang Orang berkelas mah beda Men Puy Dih Gak sebenarnya Dari dulu nih Si om daddy ya Entah kenapa Gue tuh Kayak Pengennya si om daddy itu Masuk ke Film-film Kayak Determinator Dia tuh Barangnya keker Tapi Gak pernah masuk Ke Film-film Yang Kayak Determinator Kemudian Kemudian juga Apa tuh Yang Rambo Rambo Kayak gitu-gitu Sayang dia Sebenarnya Aku Ngemati Gip Ball Rupa Nek Kodra Kodol Meriri Ngemati Gini Spanyol Spanyol Loh kok Gitar Spanyol Mirip Kayak Gitar Loh 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 Ini mah Gitar Gua Warung Apa Gitar Gua Main Di Warung Makan Anging Sama Spanyol 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 Kopirek Pura-pura jadi idol Padahal asumnya Supir Sugeng Rahayu Buset Supir-supir Sugeng Rahayu Pun juga Kalau misalnya Supirnya Si Prea Si Waduh Wangi-wangi Anjir Ini Si Speknya Si Gila Cow Gila Ini Tuh Tuh Mantul Share Lo Ketew Mau Ngapain Lo Genjot Info Akun Gatai 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 Bahasa Apa Gatai Gatai Oleh Juga Ke rumah Kamu Nanti Satu Detik Lagi Lebih Sepuluh Bulan Aku Sampai Sana Manis Ya Biasanya Kayak Gini Gini Yang Yang Komen Om Om Biasanya Kalau Kayak Kayak Begini Gini Yang Komen Om Oke Ya Kayaknya Sampai Sini Dulu Dulu Soalnya Soalnya Kok Videonya Begini Semua Yang Ter Ya Jadi Untuk Video Kali Ini Sampai Sini Dulu Karena Masih Ada Hari Besok Kita Nikmatin Hari Besok Karena Belum TikTok Kita Cuma Instagram Doang Jadi Buat Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Juga Subscribe Disini Gua Terima Saran Kalian Karena Gua Juga Baru First Time Video Reaction Masih Ada Kekurangan Apa Gitu Ya So Kalian Juga Kalo Misalnya Punya Request Video Reaction Apa Gitu Ya Bilang Ke Gua Nanti Gua React Videonya Guys Ya Jadi Sampai Sini Dulu Sehat Buat Kalian Dan Ketemu Untuk Di Next Time Ya Guys Bye 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 And See You